Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyerahkan empat mobil ambulans untuk Puskesmas dan RSUD Ramela, Muaratami. Empat mobil ambulans ini akan digunakan sebagai Puskesmas keliling di Puskesmas Abepura, RSUD Ramela, Puskesmas Emerau, dan Puskesmas Eliuyo, Kota Jayapura. Bantuan diberikan secara simbolis oleh penjabat wali Kota Jayapura, Christian Sohilait di Terminal Entrok, Jayapura. Mobil ambulans ini sudah dilengkapi peralatan medis dan dibiayai dari dana alokasi khusus Dinas Kesehatan Kota Jayapura senilai 2,9 miliar rupiah. Ini memang dengan mobil yang ada kita benar-benar terbatas ya dan kadang-kadang mobilnya sudah mogok gitu ya sehingga kita benar-benar mau peremajaan lah. Jadi supaya mobil itu benar-benar layak digunakan oleh nakes kita yang menjadi ujung tombak pelayanan di Dinas Kesehatan. Untuk mobil ini senilai 2,969,000,000 rupiah dari total dana alokasi khusus tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Jayapura senilai 21,707,603,000 rupiah. Kalau puskesmas kelilingnya memang sederhana ya karena bukan ambulan emergensi. Kalau ambulan emergensi yang lebih lengkap. Direktur RSUD Ramela Melva Desinta Sirait mengatakan mobil ambulansi ini sangat membantu dalam menyelamatkan nyawa pasien saat diangkut dari rumah maupun lokasi kejadian hingga ke rumah sakit. Kita berharap dengan adanya ambulansi ini bisa meningkatkan upaya penyelamatan bagi pasien-pasien kami di Ramela. Untuk di Ramela sendiri ambulansi itu cuma ada satu. Yang milik Ramela yaitu Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Namun saat ini Bapak Ibu bisa melihat ada satu mobil ambulansi itu adalah milik puskesmasco yang dipinjamkan oleh karena kami tidak memiliki ambulansi. Nah puji Tuhan untuk pertama kalinya rumah sakit Ramela mendapat dana dak pada tahun 2024 dan kami meminta untuk dibelikan sebuah mobil ambulansi emergensi sebagai salah satu standar rumah sakit. Memiliki ambulansi emergensi, kalau yang satu lagi adalah ambulans transport. Selain empat mobil ambulans, Dinas Kesehatan Kota Jayapura juga menyiapkan layanan public safety center secara gratis. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan menghubungi nomor telepon 119 jika dalam keadaan darurat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.